Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas lagi cerita-cerita seram Ataupun cerita-cerita horror yang dimana untuk kali ini saya akan membahas asal-usul hantu yang ada di Indonesia Dan untuk kali ini saya akan membahas hantu yang digadang-gadang menjadi hantu terseram yang ada di Indonesia Siapa lagi kalau bukan? Pocong Pocong guys Oke, penasaran dengan pocong tersebut? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini Oke guys, akan tetapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara kalian harus tekan tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa untuk mainkan jari jemarinya untuk melike video ini Dan juga share di media-media sosial biar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat tentunya Oke? Oke guys, pocong Dan emang menjadi salah satu hantu terseram yang ada di Indonesia Lalu kenapa sih pocong ini menjadi hantu yang paling terseram yang ada di Indonesia? Ya karena mungkin pocong ini adalah jelman jari orang yang sudah meninggal Yang terus dikasih kain kafan Dan emang kalau orang yang sudah meninggal itu kayak hawa-hawanya serem-serem gimana gitu ya kan guys Jadi mungkin orang ini akan menganggap bahwa orang yang sudah meninggal terus hidup lagi itu hawanya itu akan gimana gitu ya kan Pocong adalah istilah dari jenazah ataupun mayat yang dibungkus dengan kain kafan Istilah ini berasal dari bahasa Jawa Akan tetapi penggunaan bahasanya ini meluas ke bahasa Indonesia Penggunaan kafan biasanya dilakukan ketika si mayat sudah dimandikan Dan ketujuh lubang utama tubuh yaitu kedua mata, kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan juga anus Disumbat menggunakan kapas lah Lalu kemudian setelah itu barulah si mayat tersebut dibalut dengan yang namanya kain kafan Dan pocong ini juga adalah sejenis hantu yang berwujud guling Dan di Indonesia hantu ini juga dikenal dengan nama hantu bungkus Penggambaran pocong ini sendiri banyak banget variasinya guys Ada yang mengatakan bahwa pocong itu mukanya berwarna hijau dengan mata yang kosong Terus juga ada yang mengatakan bahwa pocong itu mukanya rata Terus mempunyai lubang rongga matanya Ada yang mengatakan juga matanya tertutup dengan kapas Pokoknya banyak banget variasi-variasi gambaran tentang pocong tersebut Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan Pocong merupakan bentuk protes dari si mayat Karena katanya si mayat ini ketika dikubur tidak dilepaskan tali pocongnya Meskipun pocong ini digambarkan di dalam sebuah film-film dengan cara melompat Atau kayak anclok-ancelokan gitu ya guys Akan tetapi mitos tentang pocong ini Menyatakan bahwa pocong bergerak dengan cara melayang-layang Ya mungkin maklumlah soalnya di film-film itu kan diperankan oleh orang asli Jadi gak mungkin juga ketika mereka syuting Yang jadi pocongnya ini jalan kayak seperti biasanya Karena kan emang di bagian kakinya ini diikat Jadi emang ketika syuting mereka ini melompat-lompat Nah disitulah yang menjadi pembeda antara pocong asli dengan pocong palsu Jadi istilahnya kalau kalian di tengah jalan ketemu pocong Lalu pocong ini melompat-lompat berarti itu pocong palsu ya guys Tapi itu hanya mungkin ya guys Dan saya juga gak tau dan gak mau tau Karena saya sendiri juga belum pernah ketemu guys Dan gak mau ketemu sama sekali gak mau ketemu Namun guys kepercayaan pocong ini hanya diakini oleh orang-orang Indonesia Terutama di pulau Jawa dan Sumatera Dan meskipun hantu ini digambarkan mengikuti tradisi umat muslim Ya karena kan emang hantu pocong ini menggambarkan orang yang sudah meninggal Kemudian dibalut dengan kain kafan Itu kan sudah menjadi tradisi orang-orang muslim Akan tetapi umat beragama lain pun menganggap bahwa pocong ini ada Di berbagai daerah di Indonesia sendiri Ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat Salah satunya adalah pocong plastik yang pernah menggegerkan warga Jakarta Cerita dari pocong plastik tersebut adalah Kisah dari seorang wanita yang hamil lalu dibunuh oleh pacarnya Ketika maya tersebut sedang dilakukan otopsi Katanya maya tersebut mengeluarkan banyak darah Sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik Nah warga yang pernah melihat pocong plastik ini Percaya bahwa arwah wanita ini ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman Lalu penduduk Sidoarjo menyebutnya dengan istilah Andong Pocong Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong Andong ini Sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008 Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam Dengan suara khas gemerincing delman Dan suara ketukan pintu di malam hari Dan menurut kepercayaan orang-orang sana Asal usul hantu pocong ini diduga adalah pengantin baru Yang kecelakaan ketika menaiki sebuah delman Dan konon katanya pengantin tersebut tidak direstui oleh orang tuanya Namun ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan dari ilmu gaib Dan hantu pocong ini juga di beberapa daerah digunakan sebagai Tradisi untuk mengungkap sebuah kasus Yang dimana tradisi ini dikenal dengan sebutan Sumpah pocong Penasaran dengan sumpah pocong? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini Let's go! Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan seseorang Dalam keadaan terbalut kain kafan Seperti orang yang sudah meninggal dunia Akan tetapi Sumpah pocong ini juga ada beberapa versi Ada juga orang yang menggunakan tradisi ini yang benar-benar dibalut Menggunakan kain kafan seperti pocong Namun ada juga orang yang hanya diselimuti dengan kain kafan tersebut Dan hanya dengan posisi duduk saja Di dalam hukum Islam sendiri sebenarnya tidak ada sumpah menggunakan kain kafan ini Sumpah ini merupakan salah satu tradisi lokal Yang masih kental menerapkan norma-norma adat Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan Atau sebuah kasus yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali bukti Dan konsekuensinya Apabila keterangan atau janjinya ini tidak benar Yang bersumpah diakini akan mendapatkan hukuman ataupun laknat dari Tuhannya Di dalam sistem pengadilan Indonesia Sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Mimbar Dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata Sumpah Mimbar atau Sumpah Pocong ini lahir Karena adanya perselisihan antara seseorang Sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat Biasanya berupa perebutan harta warisan Hak-hak tanah, utang-piutang, dan juga sebagainya Oke guys, itulah sedikit ulasan tentang Sumpah Pocong Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini Dan untuk pesan dari video ini Ada ataupun tidak adanya Pocong Semoga itu bisa menjadi pengingat bagi kita Bahwa kita sebagai manusia pasti akan mengalaminya Yaitu sebuah kematian yang pasti akan terjadi kepada semua orang Oke guys, itulah dia asal usul hantu terseram di Indonesia Yaitu Pocong Semoga bermanfaat ataupun hanya sekedar hiburan buat kita semua Dan yang paling penting mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengetahuan buat kita semua Oke guys, terima kasih yang udah klik video ini Dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini Agar saya tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh